Nah ini juga ke peristiwa kebakaran juga nih lor Peristiwa kebakaran ini terjadi di Simpang Rimbo Di Kota Jambi Dan gedung bekas alat berat yang sudah lama ditinggalkan Tersebut terbakar tak bersisau Setelah dilahap api Nah kemana itu informasio Kita pantau Di pantauan Bang J Terjadi lagi peristiwa kebakaran di Kota Jambi Kali ini kebakaran terjadi di kawasan Simpang Rimbo Kenali besar Kota Paru Pada selasa 25 April 2023 Pukul 18.20 waktu Indonesia Barat Satu unit bangunan permanen bekas gudang alat berat Dibudas di lalap api Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi Mustari Avanti mengatakan Gudang tersebut sudah lama tidak proporsi Tetapi di dalam gudang ditemukan banyak drum kaleng Berisi bahan bakar minyak atau PPM Jenis solar yang menyebabkan menyeparnya api Akibatnya api dengan cepat membumpung tinggi Serta asa pekat sehingga membuat proses pemadaman mengalami kesulitan Berdasarkan hasil pengelidikan Dugaan penyebab kebakaran gudang tersebut Berasal dari konsulting listrik NCP yang sering naik turun Ada pun dalam pemadaman kali ini Damkar mengerahkan 10 unit mobil pemadam dengan 55 personil Dan menggunakan 46.000 liter air Serta 2 jam waktu pemadaman Tak hanya itu dalam pemadaman kebakaran tersebut Salah satu anggota Damkar Kota Jambi mengalami sesak nafas Akibat tebalnya asak pada saat pemadaman tersebut Petugas pun langsung memberikan pertolongan Berupa bantuan oksigen Serta langsung dipawa menuju klinik 119 Mako Damkar Fasil Cik TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! PEMBICARA! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton